Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amabad Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Memulai pertemuan kita kali ini Mari kita mulai dengan rasa syukur Atas nekmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita Karena hari ini kita dapat bertemu Dalam kesempatan ini dengan selamat tanpa halangan suatu apapun Oleh karena itu mari kita syukuri semuanya itu Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lupa pula Solawat dan salam kepada baginda Rasulullah Yang selalu memberikan tuntunan kepada kita Menuju ke jalan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku Yang insya Allah ilmu tersebut akan Membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua Ada pun judulnya adalah Jual aset Gak laku Buka toko Sepi pembeli Riyadoh lah Dengan ini Insya Allah Dagangan laris Hati senang Hidup kaya Kata Riyadoh Itu berasal dari kata Ar-Riyadu Ar-Raudu Yang artinya Latih Atau melatih diri kita Untuk mendapatkan sesuatu Tentu tidak mudah Tentu harus dimulai dari Satu hal yang Penting Karena Tidak ada Yang namanya Kebahagiaan tanpa Penderitaan Begitu pula dengan Cita-cita yang ingin kita sampaikan Dengan kebaikan yang ingin kita Sampaikan Maka kita perlu yang namanya Riyadoh itu Kecuali itu Penting untuk dipahami Oleh semuanya Bahwa Memulai pekerjaan apapun Sebaiknya Dimulai dengan Menyebut nama Allah Yang ada dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim Mengapa demikian? Karena Rasulullah S.A.W. Sudah Menuntunkan kepada kita Apabila Suatu pekerjaan Yang baik Akan dimulai Sebaiknya Dimulai Dengan Membaca Bismillah Ini Sesuai dengan Sabda beliau Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Setiap pekerjaan Atau urusan Yang mempunyai kebaikan Atau penting Yang tidak Dimulai Padanya Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim Maka Pekerjaan Atau urusan itu Akan Pincang Atau Terputus Dengan Rahmat Allah Hadis Riwayat Ibnu Hibban Kemudian Bismillah Tersebut Disitu Ada Tiga nama Asma'ul Husna Atau nama Allah Yang bagus Yang pertama Adalah Asma'ul Allah Disitu Barang siapa Yang menyebut Allah Berulang-ulang Sebagai amalan Maka akan Berpengaruh besar Pada orang Yang membacanya Menuju Keberhasilan Semua Yang Dihajatkan Begitu pula Dengan Asma Ar-Rahman Barang siapa Yang membaca Asma tersebut Maka Di dalam hati Orang tersebut Akan Bertambah Rasa Tenang Tenang Dan terang Begitu pula Dengan Asma Ar-Rahim Barang siapa Membaca Asma tersebut Maka Allah Akan Membaikkan Sifat Sifat kasih sayang Di bumi Di akhirat Sehingga Orang tersebut Seolah-olah Ada magnet Kasih sayang Dan orang lain Tertarik Untuk Menyayangi Dan mencintainya Dan apabila itu Digunakan Di dalam Yang namanya Perniagaan Jual Jual Beli Jual Toko Jual Aset Jual Apapun Itu Insyaallah Akan Didatangi Oleh para Pembeli Yang berbondong-bondong Datang ke sana Karena Daya tarik Dari Sifat-sifat Allah Yang Maha Rohman Dan Maha Rohim Tersebut Lalu Bagaimana Cara Mengamalkannya Cara Mengamalkannya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Tadi Setiap Hari Dibaca 786 Pada Setiap Selesai Sulat Subuh Jadi Setelah Subuh Selesai Maka Lakukanlah Membaca Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 786 Kali Itu Kira-kira Hanya Membutuhkan Sekitar 11 Menit Selesai 11 Menit Selesai Kemudian Pada Asar Setelah Selesai Sulat Asar Lakukanlah Menjelang Gurubus Samsi Atau Terbenamnya Matahari Baca Lagi Sebanyak 786 Kali Yang Juga Membutuhkan Berapa Sekitar 11 Menit Untuk Itu 11 Menit Sangat sedikit Kemudian Itu Diamalkan Selama 7 Hari Saja Baca Baca 7 Hari Saja Selama Itu Kemudian Jangan Lupa Sewaktu Membaca Basmalah Harus Disertai Niat Di Dalam Hatinya Agar Dagangan Atau Apapun Yang Akan Dijual Agar Laris Dan Segera Laku Insya Allah Biiznillah Selama 7 Hari Akan Segera Selesai Maka Daya Tarik Anda Toko Anda Jualan Anda Akan Banyak Menarik Para Pembeli Pembeli Datang Ketempat Saudara Perjualan Jangan Lupa Ketika Sudah Selesai Itu Membaca Itu Sebanyak Itu Sekitar 10 Menit 11 Menit Anda Tutup Dengan Doa Yang Namanya Doa Basmalah Khusus Doa Basmalah Yang Bunyinya Demikian Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Inni As'aluka Bifadli Bismillahirrohmanirrohim Wabihaki Bismillahirrohmanirrohim Wabihaitati Bismillahirrohmanirrohim Wabimangzilati Bismillahirrohmanirrohim Irfak Kodri Wayassir Amri Wasroh Sodri Ya man huwa Kafha Ya Ayn Sod Kham Mim Ayn Sin Kof Alif Lam Mim Alif Alif Sod Alif Lam Ro Kham Mim Allahula Ilaha Illa Wal Hayyul Koyyumu Bisirril Haybati Wal Kudroti Wabisirril Jabaruti Wal Adomati Ij'alni Min Ibadikal Muttakina Wa Ahli To'atikal Mukhibbina Waf'alli Kada Berhenti disitu Kemudian Sampaikan Hajat Anda Setelah selesai Lanjutkan Ya Rabbal Alamin Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Waala Alihi Wasuhbihi Wasallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Setelah itu Ya Kemudian Setelah itu Nanti setelah 7 hari Anda Biasakan Setiap Selesai Sholat Subuh 11 kali Setelah Asar juga 11 kali Atau dibaca Sembarang Waktu Boleh Kapanpun Semampu Anda Ya Semampu Anda Dengan Tujuan Ingin Memohon Ridha Allah Agar Apa yang Anda Jual Menjadi Laku Dengan Hebat Dan Insya Allah Dengan Seperti itu Dan Anda Anda juga Anda akan bisa Mengubah Pola pikir Dengan Sabar Dengan Ramah Dan Melayani Pembeli Dengan Senyum Sapa Dan Salam Insya Allah Toko Anda Tempat jualan Anda Akan Diserbu Oleh Para pembeli Dari berbagai Macam Arah Dan Allah Dan Allah Akan Memberikan Rahmatnya Kasih Sayangnya Atau Sifat Rahman Dan Rahimnya Kepada Anda Dengan Mendatangkan Rezeki Yang berkah Manfaat Sehingga Hati Senang Hidup Kaya Demikian Yang dapat kami Sampaikan Barangkali Ada kesalahan Dan kekilapan Itu semua Karena kami Orang yang Fakir akan ilmu Tempatnya salah Selatan lupa Namun Barangkali Ada benarnya Itu semua Allah Subhanahu Wata'ala Akhirul kalam Bilahi taufiq Wal hijayah Wal inayah Wal barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh